Saya punya satu prinsip lagi bahwa tantangan bukan untuk dihindari, melainkan harus dihadapi. Ini menjadi satu kekuatan dalam hidup saya. Saya merasa bahwa inilah saatnya. Saat kita semakin ditantang untuk menghadapi dunia ini, jangan takut. Anggap saja bahwa ketika kita datang dengan hati dan jiwa yang bersih, saya rasa dunia akan sepakat bahwa mari kita maju. Dan saya ketemu orang-orang, teman-teman di tim-tim itu jadi kayak flashback lagi sekarang ketemu Mbak Sandra. Mbak Sandra bisa cerita, gimana ceritanya sampai di tim dan ikut di Jakarta International Literary Festival pada 2022 ini? Ceritanya panjang ya? Awalnya begini, ada teman saya namanya Elia. Elia? Iya. Ini Vitalia namanya, teman sastrawan juga, sastrawan putri. Dia bilang begini, kayaknya, Sandra, kamu yang cocok untuk event ini. Ada undangan, bulan Oktober itu ada waktu nggak? Aku bilang, tanggal berapa itu? Karena kemungkinan di tanggal itu, aku sudah nggak ada di Timor Leste, ingin lanjut kuliah ke salah tiga. Oh ya nggak apa-apa, yang penting mau dulu, mau nggak? Aku bilang, kalau untuk sastra sih, stand by setiap saat. Maulah, gitu. Yaudah, dia langsung kasih alamatnya teman-teman dari JIL dan kita mulai komunikasi seperti biasa. Dan kita lakukan pertemuan-pertemuan Zoom untuk mereka ingin mengetahui ya tentang bagaimana sih perspektifnya Timor Leste, lebih-lebih Alexandra ingin ikut terlibat dalam event ini. Jadi kami lakukan diskusi-diskusi, termasuk Mbak Grace dengan timnya, bagaimana untuk melihat bahwa penting tidak keterlibatan Timor Leste pada event JIL 2022 ini. Seperti itu. Lalu dalam diskusi itulah, saya juga mengatakan kepada teman-teman bahwa perlu teman-teman mengetahui bahwa supaya jangan kaget kalau ketika saya sampai dan saya menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak ada hubungannya dengan tema yang kalian sodorkan. Karena begini, saya tipe penyair wanita yang selalu open to grow. Saya nggak suka menutup kebenaran. Jadi puisi-puisi saya pada dasarnya saya mengatakan bahwa agak ekstrim sedikit karena menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Dan itu saya menantang untuk menyuarakan. Dalam arti bahwa saya ingin, saya katakan kepada mereka bahwa saya ingin menyuarakan suara yang selama ini dipendam atau terpendam lebih-lebih di masyarakat kecil. Akan arti sebuah keadilan, kebenaran yang seharusnya mau disampaikan tetapi kepada siapa, untuk siapa, di mana keberanian. Nah, saya katakan lagi bahwa inilah saatnya sebagai penyair saya ingin mengatakan bahwa puisi-puisi saya itu pada dasarnya berbicara mengenai keadilan sosial. Bagaimana mengangkat suara masyarakat kecil yang tidak bisa bersuara, artinya representatif lah suara-suara ini supaya mereka merasa bahwa ada yang memperjuangkan walaupun hanya dalam bait semata, dalam siair. Jadi saya pikir bahwa semoga karya saya ini apakah bisa nggak diterima. Misalnya saya sebutkan saja contohnya sama Mbak Grace dan kawan-kawan bahwa salah satu contohnya adalah Pagi November. Di mana mengisahkan tentang kesedihan yang luar biasa, kematian, darah, dan harapan-harapan yang selama ini diinginkan oleh masyarakat Timor-Less di dalam karya saya yang berjudul Pagi November. Itu mengecam tentang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat itu sampai terjadi pertumpahan darah dan harus masyarakat kecil kembali yang jadi korban. Jadi saya merasa bahwa ini adalah sebuah panggilan sebagai seorang penyair untuk menyuarakan suara masyarakat yang selama ini sebenarnya ingin menginginkan kebebasan yang nggak perlu dibayar dengan air mata, darah gitu kan. Kenapa harus terjadi gitu. Lalu di lain pihak, saya juga mengatakan bahwa saya punya karya yang menantang juga tentang segala sesuatu, tindak tanduk, pemerintahan yang selama ini juga bertolak belakang dengan kebebasan masyarakat. Khususnya kalau kita melihat bahwa sistem pemerintahan pada saat itu yang penuh dengan KKN, seperti kolusi, korupsi. Walaupun sekarang ya di mana-mana, di negara mana saja tidak terlepas dari ketiga huruf ini. Tetapi saya menggarisbawahi bahwa puisi saya yang bernuangsa begini kira-kira diterima nggak pada kegiatan CILV ini? Terus responnya? Nah, responnya bilang begini, Mbak Sandra, kebebasan bersastra itu ya itu. Kita sebagai sastrawan dan sastrawati itulah tugas kita untuk memperjuangkan suara rakyat kecil yang belum tersampaikan. Jadi mungkin dengan kehadiran Mbak Sandra ke CILV ini, saya rasa bahwa ini sudah mewakili masyarakat kecil yang selama ini bungkam dalam seribu bahasa, supaya suara-suaranya didengarkan lewat puisi-puisi yang Kak Sandra mainkan selama masa perjuangan yang diperjuangkan bersama oleh masyarakat Timur Leste sewaktu belum merdeka itu. Pilihan untuk menyuarakan suara yang tidak bersuara, voice of the voiceless itu, sejak kapan Mbak Sandra memutuskan untuk menjadi juru bicara lah buat mereka? Mulai tahun 1991, itu adalah awal perjalanan saya, menitik karir. 1991 Mbak Sandra usia berapa kira-kira? 14 tahun. 14 tahun, oke. SMP ya berarti? SMP, kelas 3. Saat itu mau Ebtanas. Itu kan terjadi pada pagi itu kami mau Ebtanas, lalu teman-teman kakak kelas, lebih-lebih SMA, anak-anak STM, mereka bilang yang anak kecil pulang, pulang. Sekarang di kota Lili sedang hancur-hancuran pokoknya. Lalu saya merasa bahwa ada apa, ada apa. Rasa kepenasaran saya ingin tahu, gitu kan. Walaupun pulang ke rumah nggak puas, ada apa sebenarnya yang terjadi di kota, gitu. Dan ketika kejadian itu terjadi, saya sudah kembali ke rumah, dan apa kata ibu saya bahwa, loh teman-teman kamu udah kekuburan, katanya ada acara besar-besaran di sana, kenapa kamu nggak ikut? Saya bilang, oh kami disuruh pulang. Saya kasih tahu ibu saya. Lalu ayah saya datang, tenang, semua di rumah, nggak boleh keluar satupun. Jadi sekarang tidak enak, lagi tidak nyaman situasi. Jadi sudah kami diam saja di rumah. Nah, perasaan saya sebagai, nggak tahu ya, naluri mana, tapi saya perasaan. Selalu ada apa, gitu, ada apa. Rasa penasaran itu muncul. Lalu tiba-tiba ada teman-teman korban dari 12 November ini, yang kebetulan tinggal di daerah yang namanya Ayturilaran. Itu lari di samping rumah saya, dan saya melihat bahwa situasi di dalam asrama juga nggak nyaman, dan saya memanggil teman ini untuk masuk ke rumah. Saya menyembunyikan dia. Dia saat ini sudah jadi seorang polisi juga. Menyembunyikan dia untuk membersihkan darah-darahnya. Saya masukkan dia ke dalam kolong waktu itu. Di rumah? Di rumah. Lalu sama ibu saya, kami dua kompaks sekali, takutnya tentara-tentara yang lain tahu, namanya apa ya, perjuangan ya, mungkin itulah yang konsekuensi yang harus kita tanggung. Dan membersihkan setelah sore dan sore hari, saat sudah situasinya tenang, ibu saya memberikan baju, apa ya, baju, apa, kayak daster gitu, kasih sama dia, dan bungkus kainnya dengan satu kain lagi untuk suruh dia pulang. Perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki bagian dari daster. Lalu saat itu lah, saat saya mengamankan teman saya inilah, saya bercerita, bertanya tentang situasi kuburan saat itu. Bagaimana, apa yang terjadi di kuburan dengan lindangan air mata, dia bercerita bahwa banyak orang meninggal, nggak bisa dihitung lagi, perempuan, laki, anak kecil, semuanya meninggal. Lalu saya merasa bahwa sesudah mengisahkan itu, saya nggak pernah tenang. Lalu mulailah. Itu pisi luar Santa Cruz itu? Santa Cruz. Yang itu jadi puisi tadi ya, November pagi. Yang pagi November. Itu hanyalah hasil sebuah wawancara. Dengan korban yang diselamatkan bersama ibu di bawah tempat tidur. Tapi dia sudah kena juga, kena apa? Kena apa? Kena tembakan di kepala itu. Mungkin apa? Lipis ya? Sayatan tipis saja, pelurnya lewat. Hanya semacam sayatan, lalu saya bantu bersihkan waktu itu. Banyak orang berresepsi bahwa dia juga termasuk. Selama saya menyuarakan puisi saya, teman-teman yang lain berasumsi bahwa mungkinkah dia juga korban Santa Cruz? Saya tetap menggaris bawahi, saya tetap unduk terhadap teman-teman saya korban dari Santa Cruz bahwa saya bukan korban, tetapi saya adalah seorang penyair yang kebetulan mendengar kembali kisah itu terjadi, kenyataan itu terjadi. Dan saya menuliskan dalam karya-karya saya yang berjudul Pagi November saat itu sebagai awal dari perjalanan karir saya sebagai seorang penyair di Indonesia. Apa yang membuat Mbak Sandra nggak tenang ketika mendapatkan cerita dari seorang korban tadi yang tersayat dahinya atau apanya, terus kemudian jadi karya sastra dan kemudian jadi arah perjalanan awal untuk sastrawannya Mbak Sandra? Sebagai anak kecil yang polos, mungkin saya belum bisa menganalisis secara jauh kira-kira apa dari hasil tulisan saya apakah suatu saat begini-begini. Saya belum punya ilham ke sana. Tapi saya merasa bahwa saya mau lapor sama siapa, tadi saya bertemu dengan seorang laki-laki yang bertumburan darah masuk ke rumah saya, saya nggak mungkin kan menceritakan ke orang lain karena ini adalah situasi yang tidak mungkin nyaman bagi saya, apalagi saya dengan ibu saya pada saat itu. Saya merasa bahwa ini harus saya rahasiakan dalam sebuah tulisan. Saya menulis dengan air mata, seandainya kalau tadi saya pergi ke kuburan mungkin saya salah satu korbannya bahkan saya sudah tidak ada. Itu yang jadi pikiran saya. Dan yang membayangkan, terbayang dalam pikiran saya juga bahwa kalau tadi teman saya itu cerita bahwa ada suratan bahkan, kalau ada anak-anak atau perempuan, laki-laki yang meninggal pasti yang dia, saya tanya juga, yang diteriakin keras-keras di kuburan itu apa? Semuanya memanggil ibu katanya. Ibu, ibu, ada yang bilang, ibu saya sudah mati, ibu selamatkan saya, selamatkan saya. Lalu saya nulis juga bahasa itu. Kata-katanya saya pakai dan saya mainkan dalam versi bahasa Tethun yang betul-betul juga baru diterjemahkan, sesudah kemerdekaan baru saya terjemahkan lagi, sesudah saya belajar tentang dunia sastra nyatnya Tethun. Lalu saya, seperti juga, saya mengatakan bahwa ini perlu waktu untuk membeberkan bahwa inilah kenyataan yang saya dapat di lapangan. Jadi, pengalaman itu ditulis oleh Mbak Sandra dalam bahasa Tethun? Awalnya itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Awalnya itu pagi November ini. Bahasa Indonesia sebagai awal kuncak dari saya menulis sebuah karya. Tapi ketika menulis buku harian itu? Bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia saja. Karena, ya biasanya di dalam rumah ya bicara bahasa Tethun, tapi bahasa Tethun yang pasaran gitu ya. Tidak seperti sekarang, sesudah merdeka, kami punya konstitusi yang mengatakan bahwa perlu adanya pengembangan bahasa dan sastra Tethun juga. Nah, sesudah saya belajar mengenai dunia bahasa Tethun itu dengan baik, Jadi, saya mentransfer puisi dalam bahasa Indonesia tadi ke dalam bahasa Tethun. Yang cukup disukai dan diminati oleh para maja Timor Leste. Kalau pada ajang perlombaan, selalu puisi ini juga terlibat dalam salah satu puisi pilihan untuk kompetisi. Nah, ketika itu ditulis, kan 9-1 ya Mbak Santra, lu kemudian baru diterbitkan kan 2011 ya? Ada rentang waktu yang panjang, apa yang menjadi kendala? 10 tahun. 20 tahun gitu ya? 9-1, ya 20 tahun bayangkan ya. Ya, salah satu kendala adalah saya mengatakan bahwa, saya selalu mengatakan bahwa dalam bermain sastra kita bermain kata-kata. Kata-kata itu lahir dari hati. Bukan mimpi semalam lalu kita menciptakan karya. Saya pikir itu belum matang. Sesudah saya belajar bahwa dunia sastra itulah kehidupannya harus betul-betul matang gitu ya. Jadi, saya membutuhkan waktu yang luar biasa. Rentang waktu. Kendalanya ya, saya butuh hati-hati dalam memilih kata. Karena kata itu bermain dengan hati. Jadi, perasaan utama saya adalah ketika saya melahirkan karya, saya ingin dinikmati oleh setiap orang. Semua orang ya. Bukan hanya saya gitu kan. Kalau saya sih, pribadi saya nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau ketika dikonsumsi oleh masyarakat, berarti kalau kena, berarti saya merasa bahwa saya puas dengan karya yang saya lahirkan. Seperti itu. Dan efek dari karya itu apa? Kan toh itu kan suara untuk menyuarakan orang-orang yang menjadi korban dan sebagainya ya. Tapi kan baru tersuarakan setelah Timur Leste merdeka bahkan. Merdeka, betul. Apa efek setelah penerbitan itu atau karya sastra itu dikeluarkan? Efeknya ya, saya melihat bahwa... Seperti saya kalau mengatakan bahwa prakteknya. Praktek di lapangan bahwa setiap kali kalau ada hari-hari perjuangan gitu, puisi itu kalau disuarakan, mereka merasa bahwa peristiwa 91 itu tidak pernah sirna dari lupuk mata. Hampir semua korban, teman-teman, kalau misalnya saya bacakan karya ini biasanya, apa ya, hal surna itu untuk 91, peristiwa 91 biasanya dilakukan di kuburan. Nah, saya kadang diundang juga untuk bacakan di situ. Di Santa Cruz, persis di situ. Dan dengan ekspresi saya, tidak ada yang tidak menangis. Tidak ada yang tidak merinding. Kata mereka, itu ekspresi mereka. Penilaian mereka secara pribadi. Mereka bilang ya, memang itu yang terjadi. Lalu ada yang bilang, kenapa harus meneriakan nama satu partai? Kenapa harus... Saya bilang, yang saya dengar di telinga saya ya itu, ya, kepolosan seorang penyair ya, harus mengatakan kebenaran. Inilah kebenaran. Kenapa harus ditakuti untuk membeberkan kebenaran? Jadi saya rasa bahwa para penyair itu ditantang untuk memberikan kesaksian bahwa inilah kebenaran. Kita harus memperjuangkan tentang suara rakyat kecil yang tidak bisa menyuarakan. Menyuarakan apa ya, berteriak dan mengatakan bahwa inilah kebenaran. Ya, saatnya sebagai seorang penyair, saya mengatakan bahwa inilah saatnya. Saya harus mainkan peranan saya sebagai seorang penyair untuk menyuarakan seorang mereka yang selama ini terpendam tentang keadilan, kebenaran yang sebenarnya tidak boleh terjadi di sebuah negara atau di sebuah daerah, contohnya. Waktu itu di Santa Cruz suasananya kayak gimana ya? Meskipun Mbak Sandra kan nggak hadir di situ ya. Hari-hari menjelang peristiwa yang kemudian jadi titik balik ya itu akhirnya ya. Mbak Sandra menggambarkannya kayak apa? Saya mengatakan bahwa memang banyak peristiwa-peristiwa penting lainnya. Tetapi peristiwa 91 itu adalah awal di mana membuka mata seluruh bangsa untuk menyoroti bahwa pentingnya pembebasan. Segera harus turun tangan untuk melakukan tindakan-tindakan bahwa sudah banyak korban. Berapa lagi akan ditunggu untuk melakukan sebuah pembebasan terhadap masyarakat yang sekarang sudah lagi merasa dirinya dihormati, tidak merasa dirinya bahwa sebagai seorang manusia gitu kan. Jadi mereka perlu diangkat derajatnya kembali, perlu dihargai kembali, perlu dikembalikan rasa kemanusiaan yang sebenarnya sudah hilang. Itu tercermin di puisi yang pagi. Mbak Sandra ada puisinya? Ada. Mau bacakan? Saya ingin mendengarkan dan mendapatkan perspektifnya ya ketika... Karena itu kan baru diterbitkan 2011 ya? Iya, 2011. Sebelum diterbitkan itu jadi apa? Sebelum diterbitkan saya selalu bacakan. Bacakan di mana-mana hanya dengan kaligrafi saya yang coret-coretan saja. Tapi saya tetap melihat bahwa misalnya kata ini belum pas ya. Begitu mendapatkan lagi bahwa ini kurang pas, ini lagi. Selalu ada coretan-coretan kasar supaya bagaimana sampai terbit supaya bahasa sastranya itu enak didengar. Jadi sebelum terbit pun itu sudah jadi konsumsi publik ya? Sudah. Jadi bagian perlawanan ya waktu itu ya? Betul, betul. Boleh saya ingin mendengar baiknya atau kalau Mbak Sandra berkenal? Sepenggal ya? Iya, sepenggal boleh. Dalam bahasa Indonesia? Iya, boleh. Oke, pasti. Di 91 itu, apa namanya, saya pikir bahwa pagi November itu, pagi-pagi satu-satu di November 92. Hampir semuanya itu berbicara mengenai November, pagi November itu yang paling banyak. Pokoknya peristiwa November itulah yang menjadi ilham. Jadi hampir 11 apa 12 karya itu yang berbicara mengenai November ini, pagi November itu. Karena Novembernya banyak itu, 98 dah. Dapet dah. Oke. Satu petikan, satu syair? Satu syair boleh. Satu syair. Bebas-bebas, Mbak Sandra. Senyamannya. Oke. Tidak usah pakai ini, saya bacakan sini, saya bisa dengar. Tidak usah pakai ekspresi, tidak usah, tidak perlu. Baik. Pagi November yang bergejolak, berbaris tubuh-tubuh kekar, menggenggam spanduk di kuku jari, tetapi siap menghadap bedil dan sangkur. Pagi itu, memerah kali darah motail, memutih wajah yang kehilangan bujangga, beriring suara demonstran, mengepul awan hitam tinggi, memberangs kota dili. Bagi banteng terluka, mereka berlari, berlari, mencari, dan terus mencari. Bila bertemu, pasti, mari. Dor, 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 bunyi senapan memukikan telinga, satu persatu tubuh terkapar tanpa pusara. Siang pekat menerawan Santa Cruz, jeri tangis mencakar langit, para istri meratapi suami dan anak lakinya. Manusia suci dihukum dengan kenistaan, membasah pelupuk mata nangma merah, bersama bangkitnya jiwa bangsa. Dalam 91, harus terseka, kikis habis segala rintangan, demi kemerdekaan bangsa ku, timur norosai merdeka. Terima kasih. Langsung terbayang, drama dan ketakutan yang mencekam. Seperti banteng yang jatuh tadi. Abis dibantai, itu kasihan sekali. Dan saya hati-hati sekali memilih kata-kata, makanya sampai 20 tahun baru terbit. Dan ini adalah antologi yang kedua. Muncul lagi, tetap saya masukkan pagi November di dalamnya. Kan banyak cara ya untuk melakukan perlawanan ya. Apakah Mbak Sandra melihat sastra ini juga salah satu cara untuk melawan perlawanan dan menyuarakan? Penting ya, sangat. Misalnya begini ya, kalau di Timor Leste, waktu itu ya susah sekali kalau kita mau, saya menggaris bawah, pada saat itu masih rezim militernya itu, susah sekali masyarakat kecil itu mau menyuarakan tentang, meneriakan tentang kebenaran itu. Itu nggak bisa. Sangat bagi mereka bahwa merasa terbungkam suaranya itu, tidak bisa kalau kita meneriakan. Kalau nggak lewat puisi, ya kita pasti mainkan lewat musik gitu ya. Banyak para artis Timor Leste itu bermain lewat musik. Walaupun nada-nadanya tentang cinta, tapi ujung-ujung kepingin menembak sasaran sebenarnya. Hanya orang-orang yang mengerti bahwa, oh musik itu larinya ke pembebasan, sebuah kemerdekaan. Memimpikan tentang sebuah kemerdekaan. Oh siair ini larinya ke sana, kepingin pembebasan, kepingin keadilan, kepingin justice, kepingin tidak ada lagi hal-hal yang menyangkut harkat martabat manusia itu diinjak-injak seperti binatang saat itu. Kalau Mbak Sandra masih ingat, sebenarnya apa yang dulu dialami, sehingga itu menjadi pemantik untuk melakukan sejumlah perlawanan ya, dan kemudian muncul peristiwa-peristiwa yang kemudian Mbak Timur Loro saya merdeka itu. Apa yang dulu dialami? Represinya kah atau? Saya begini ya, dari kacamata saya sebagai seorang penyair ya, tentunya bahwa saya pikir bahwa sebagai seorang seniman, saya mengatakan bahwa ketidakpuasan saja dengan segelintir manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab pada saat itu, masyarakat itu menginginkan sebuah kebebasan, kebebasan dalam hal ini kebebasan berekspresi gitu ya, kebebasan mencari nafkah, kebebasan bagaimana dia mencoba untuk melakukan hak-haknya sebagai seorang manusia, ternyata pada saat itu mereka merasa bahwa kok tidak bebas gitu loh, kita merasa kok di tanah kelahiran sendiri, tanah tumpah darah sendiri kok kita merasa bahwa sebagai seorang pengembara, hanya sebagai seorang pengembara dan tidak menikmati akan indahnya alam semesta, kita merasa bahwa tertekan, ada intimidasi, ada teror, pada saat itu ya jelas, siapa sih yang tidak mau memperjuangkan tentang kebenaran dan keadilan, saya rasa masing-masing punya sistem dan politikal sendiri untuk bermain, memainkan peranannya untuk membebaskan diri dari segala sesuatu yang merasa bahwa ini tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan pemikiran normal sebagai seorang manusia sejati. Bentuk represi atau ketidakbebasan untuk mengungkapkan ekspresi itu apa? Bahasakah tidak boleh menggunakan bahasa daerah atau ada aktivitas budaya yang dilarang? Simple saja ekspresinya, misalnya begini ya, misalnya saat ada demo-demo gitu ya, ada demo-demo di mana mereka menuntut tentang hak-hak asasi gitu, hak-hak asasi manusia misalnya, itu dilarang, tidak boleh, tidak boleh, kalau selama kalau itu bahasanya bahwa mengganggu stabilitas bangsa gitu, itu pasti mahasiswanya jadi sasaran, kalau saya dulu masih mahasiswa, itu jadi sasaran, pelajaran mahasiswa jadi sasaran. Jadi kita merasa bahwa tidak ada kebebasan, itu salah satunya. Misalnya, satu lagi, kalau pada saat itu ya, khususnya pada saat itu saya merasa bahwa, contoh-contoh kecil saja, sebagai pribadi yang saya alami, saya sekolah di SMA Negeri Satu Dili, saya ini kan anak jurusan bahasa, bahasa dan sastra. Di kelas saya saja, saya tidak mau ngomong yang lain, ini realitas yang terjadi pada diri saya, bahwa tidak ada murid dalam kelas itu yang boleh berbicara bahasa daerah. Jadi kami berbisik-bisik saja. Untuk menggunakan bahasa daerah, itu bahasa tetun itu ya? Ya, untuk menggunakan bahasa tetun itu, tidak boleh. Dan kami harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kami menggunakan bahasa daerah, itu dibayar oleh seksi-seksi keamanan tadi. Dia akan mengontrol, dan kami akan membayar, pada waktu itu masih lima perak ya, kami harus bayar, dan sudah, dan kami akan bungkam, dan kami diam saja. Sesudah selesai, ya apa namanya, pas istirahat itu lah, kami memanfaatkan waktu untuk di luar kelas boleh, tapi kalau di luar lingkungan boleh, tapi kalau masuk dalam kelas kami tidak boleh. Oh, semenekan itu ya, pembatasan penggunaan bahasa daerah, bahkan di tempat-tempat yang sebenarnya dimungkinkan, itu tidak boleh sama sekali. Itu tidak boleh. Ada denda, ada yang mengawasi. Ada denda, itu khususnya di kelas saya loh, saya menggarisbawahi. Nah, situasi mix itu gimana Mbak Sandra bisa mengatasinya, kan? Di satu sisi sekolah, di sekolah yang dipersepsikan sebagai pro integrasi, tapi dalam hatinya Mbak Sandra sendiri ingin memperjuangkan sesuatu yang mendorong, terus tadi kan sebuah keinginan untuk menyampaikan, menyuaratkan hal-hal yang Mbak Sandra merasa tidak pas. Saya merasa, bagi saya pribadi, sampai saat ini saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak nyaman bagi orang, saya anggap santai aja. Selagi kalau tidak mengganggu saya, saya pikir nggak apa-apa. Saya masuk ke SMA saat itu pun, saya artinya sambil menyelam minum air. Saya mencuri ilmunya, dari pribadi, dari guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa, guru-guru bahasa Indonesia yang, orang Indonesia sendiri yang luar biasa saat itu yang mengajarkan tentang bahasa dan sastra kepada saya. Jadi, saya mencuri ilmunya. Jadi, kalau yang mau berpolitisi ya, tetap berpolitisi kita letakkan pada saat di mana kita ingin bermain politisi, misalnya saya berpolitisi dalam karya saya. Di sekolah ya saya fokus untuk sekolah. Bagaimana mencuri ilmu, bagaimana ini. Jadi, saya lepaskan interpretasi orang dan saya negatif, apa, positive thinking saja bahwa di sini saya belajar dan saya ingin mencuri ilmu dan saya ingin memperdalam dunia sastra saya sebagai seorang penyair suatu saat itu mimpi saya. Dan ketika ilmu itu sudah dicuri, digunakan untuk kepentingan yang Mbak Sandra ingin sampaikan tadi ya. Pasti. Ada panggilan untuk menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar selama ini ya. Tidak terdengar, seperti itu. Kalau peran sastra, kalau Mbak Sandra melihat ya, dalam perjalanan kan juga ini 30-an tahun ya menekuni sastra ya. Dan melihat di Timor Leste dan di Indonesia, peran sastra terutama untuk sebuah perubahan itu nyata nggak sih sebenarnya? Kalau saya lihat bahwa sebagai penyair ya, sastrawan-sastrawat di Timor Leste kami banyak belajar. Kami bersyukur sekali punya negara tetangga yang sudah membantu sekali kami, khususnya generasi-generasi baru yang lahir di tahun 70-an ke sini. Jadi banyak hal yang kita harus bersyukur bahwa kita belajar sesuatu dari Indonesia. Walaupun apa yang pernah terjadi itu adalah masa lalu, masa lalu yang kita jadikan sebagai pengalaman pahit yang mungkin tidak akan terulang. Dan kita berharap bahwa tidak boleh terulang, tidak mungkin akan terulang lagi. Dan ke depan kita akan menjalin silaturahmi yang luar biasa. Dan seperti timbal balik sekarang yang saya rasakan bahwa di Timor Leste kami beberapa teman-teman, para penyair yang punya latar belakang, dulu kan mayoritas kami sekolahnya mengeluarkan pendidikan di Indonesia. Ada juga yang di Portugal, ada juga yang di Brazil. Kita mencoba untuk menghimpun semuanya lalu menyatukan ide untuk bagaimanalah pengembangan sastra di Timor Leste. Jadi, kami memiliki satu pandangan saja bahwa dunia sastra itu sudah saatnya untuk terbuka. Jadi dengan inilah kita bisa menyuarakan suara hati kita. Jadi segala sesuatu yang tidak mengena di hati, saya pikir dunia sastralah tempat di mana menjadi satu wadah untuk menampung inspirasi-inspirasi yang belum tersalurkan selama ini. Jadi saya rasa dengan pertemuan seperti sekarang yang diselenggarakan oleh CILF, itu saya merasa bahwa satu momen, satu hadiah yang luar biasa untuk Timor Leste sendiri bagaimana ke depan ketika saya pulang membawa ilmu dari sini seperti yang sekarang saya timba di sini, bisa share lagi dengan teman-teman. Mungkin suatu saat kalau kita adakan lagi kegiatan, cobalah kita hubungi teman-teman dari sini untuk bisa berkolaborasi. Lalu kita melihat bahwa inilah dunia sastra, harus terbuka untuk pengembangan sastra itu tidak hanya dalam satu wilayah saja, tapi pentingnya peranan dari berbagai pihak guna mengembangkan sastra itu lebih maju ke depan. Di mana tidak melihat kedua negara saja, Timor Leste dengan Indonesia, tapi lebih baik kalau kita membuka sayap ke negara-negara mana saja yang punya pola pemikiran bersama bahwa mari dengan bersastra kita juga bisa melakukan sesuatu di atas dunia ini. Selain Indonesia, setelah Timor Leste merdeka ya, itu pengaruh yang cukup dominan atau yang memberi warna di sastra di Timor Leste dari mana jalan? Itu dari Portugal. Portugal ya. Ada pertukaran atau ada bentuk yang nyata untuk mempengaruhi itu? Apakah ada? Selalu ada, selalu ada event-event internasional yang juga diselenggarakan oleh negara Portugal sendiri, karena itu menjadi satu bagian keluarga besar dengan Timor Leste juga, di mana Timor Leste menggunakan bahasa ofisialnya, bahasa Portugis sebagai bahasa ofisial. Tentunya ada event-event sastra yang selalu dilakukan oleh teman-teman dari artisanati Portugal itu, di mana setiap tahunnya pengembangan sastranya dalam versi bahasa Portugisnya juga kita mencoba untuk membawa ke layak umum untuk dikonsumsikan. Contohnya misalnya kalau, contohnya seperti event-event nasional di Timor Leste sendiri, ada kompetisi-kompetisi membaca puisi atau telling story itu dalam bahasa Portugis, itu kita adakan, juga ada dalam bahasa tetun itu sendiri, itu juga kita adakan. Dan ada lagi misalnya kalau di bagian lain, misalnya pengembangan sastra bahasa Indonesia sendiri, di Timor Leste kan ada kebudayaan bahasa Indonesia, itu juga ada kompetisi-kompetisi seni dalam bahasa Indonesia juga. Jadi ada part Indonesia, ada part Portugis, dan Brazil ya? Dan juga yang lain karena keterbukaan sastra tadi itu ya? Betul, bahasa tetun sendiri juga, itu sendiri sudah mulai pengembangannya di sana. Dalam upaya untuk menyatukan itu, kan tadi ada perjalanan yang tidak menyenangkan ya? Di Santa Cruz 91, mungkin juga ada pengalaman dengan Portugal juga yang menyenangkan, tapi sastra punya peran apa sebenarnya di situ? Di sini ya, saya pikir bahwa dengan adanya sastra, saya pikir bahwa semuanya itu hanyalah, apa namanya, histori. Histori yang seharusnya kita pertahankan, pertahankan untuk bukan mengingat kembali masa lalu yang suram. Tetapi ini kita jadikan sebagai sebuah pengalaman bahwa inilah kepahitan hidup. Ternyata perjalanan inilah, seperti-seperti dunia sastra juga, perjalanan hidup itu seperti ini. Kita perlu membenahi, membenahi yang tidak baik menjadi baik, tetapi tentunya tidak lupa bahwa peranan sastra dalam hal ini, bagaimana kita membawa dengan hati. Berhati-hati, saya rasa untuk melahirkan karya perlu hati-hati. Makanya dunia sastra adalah sebuah dunia, dunia yang selalu kita melihat dengan pandangan seni. Segala sesuatu itu seni di dunia ini. Jadi kita harus memilahkan antara mana politik, mana sastra. Jadi kalau berbicara mengenai dunia sastra, saya pikir sastra adalah sesuatu yang mampu merangkum ide-ide yang berbeda tadi menjadi satu ide yang luar biasa. Pertentangan, kepahitan, sastra itu merekam, sekaligus mencatat, sekaligus merekatkan ya. Menjadi satu kesatuan yang tadi orang menyuarakan. Kadang orang menilai bahwa dunia sastra itu mungkin dunia politik. Ya bisa aja. Tergantung persepsi. Persepsi orang menilai gitu kan. Kalau saya, murni saya mengatakan bahwa saya berekspresi tentang dunia sastra. Kalau you punya pandangan mengatakan bahwa ini dipolitisir, itu urusan gitu kan. Intinya bahwa saya menyampaikan niat baik bagaimana mengangkat suara rakyat ini, bagaimana memperjuangkan keadilan dan ketidakbenaran ini menjadi hal yang perlu dihargai, perlu disegani, dan dirasa bahwa penting sekali untuk menjaga kebersamaan. Khususnya kedamaian dalam sebuah negara yang utuh. Setelah merdeka, apakah ada suara-suara yang Mbak Sandra kemukakan ya untuk menyampaikan entah kritik atau menyampaikan ketidaknyamanan masyarakat terhadap pemerintahan? Karena kan merdeka belum tentu semuanya sudah terwujud ya. Apa ada juga perkembangan sastra yang Mbak Sandra buat ya? Dalam buku saya, dalam realitas hidup lah, setiap negara saya pikir bahwa tidak hanya enaknya saja. Pastilah ada celah-celah yang perlu dibenahi. Mungkin pemerintah terlalu sibuk mengurus satu dan lain hal, hal kecil dan acapkali diabaikan. Itu di mana saja terjadi, di negara mana saja saya pikir. Nah, kehadiran para sastrawan-sastrawat ini adalah ini peranannya dia bagaimana mengingatkan pemerintahnya. Nah, kami sebagai generasi Timur Leste khususnya, tindak tandu kami adalah tetap mengingatkan, mengingatkan terus, mengingatkan terus lewat karya-karya kami. Dan salah satu karya misalnya, ada satu karya yang misalnya, misalnya kalau ada terjadi sesuatu yang mungkin tidak kena di hati gitu ya. Tidak kena di hati masyarakatnya. Saya selalu melihat dengan kacamata batin penyair. Jadi saya melihat dan saya menuliskan. Selalu saya mengkritisi gitu. Keadaan-keadaan ini lewat puisi-puisi saya. Dan saya pikir Timur Leste biasanya memberikan kebebasan dan kami bebas berekspresi selama kami tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Oh, itu masih diberi ruang ya? Diberi ruang. Sangat luar biasa itu ya. Jadi keinginan Mbak Sandra dengan sastra untuk menyuarakan suara-suara yang tertindak, suara-suara yang tak terdengar, baik fase waktu Indonesia masih di Timur Timur sampai sekarang menjadi Timur Leste itu tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Apa yang membuat Mbak Sandra terus menyuarakan itu? Kegembiraan apa? Atau apa yang mendorong itu terus dilakukan? Yang menjadi ambisi saya ya, untuk menjadi seorang penyair sejati itu saya pikir bahwa ada kelompok A dan kelompok B saya rasa. Tidak mungkin semuanya akan simpati sama saya. Pasti ada antipatinya juga ada. Pro ada kontra pasti ya? Pro ada kontra pasti. Ciri-ciruan terkenal biasanya gitu ya? Amin. Pro ada yang kontra. Saya rasa bahwa intinya adalah saya mengatakan yang sebenarnya terjadi. Dan saya nggak mau, ambisi saya adalah bagaimana sih saya membawa hatinya para rakyat kecil, para kaum jelata yang selama ini belum terjamah gitu ya. Saya merasa bahwa ini penting untuk diangkat gitu loh. Diangkat harkat dan martabatnya. Bagaimana memperjuangkan kebenaran dan keadilan sesungguhnya. Agar yang di atas mendengar itulah suara-suara yang seharusnya mereka mau menyampaikan tapi tidak bisa. Dan ini ya oke lah. Sebagai penyair, saya pikir bahwa ini pekerjaan saya untuk membantu mereka bagaimana membebaskan mereka dari hati yang selama ini berharap bahwa kepada siapa kami ingin mengatakan ini. Kepada siapa kami ingin mengetuk pintu hati mereka. Ya sudah saya merasa bahwa, ah ini, kayaknya masyarakat ini mau begini loh. Maunya begini. Coba saya apa ya, sebagai representatif mereka, saya menyampaikan lewat karya-karya saya. Metode atau cara Mbak Sandra untuk mendengar dan mengerti secara clear ya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka resahkan itu dengan cara apa? Mbak Sandra untuk mendekatkan diri pada mereka. Biasanya begini, saya seorang dosen. Di dalam lingkup itu saya tidak hanya mengajar, saya menggunakan satu metode bahwa ada ruang waktu yang saya siapkan buat mahasiswa saya yang berbeda dari kalangan, berbagai kalangan. Misalnya dari kaum papah, ya kelas-kelas, saya menyatukan mereka misalnya lewat jalan, apa ya, rekoleksi. Disitulah saya mengecek mata batin satu persatu. Jadi mereka melakukan rekoleksi itu, lalu saya mencoba untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Dari si A, si B, si C, lalu saya berpikir bahwa sedih sekali ya kehidupan ini. Enak-enak kalau saya mengangkat ini menjadi sebuah karya. Ternyata mereka tersenyum tapi hatinya tersiksa. Jadi saya melakukan dengan hati-hati bahwa saya mendekatkan diri kepada masyarakatnya secara langsung. Atau contoh lain lagi, misalnya kadang saya melihat informasi dari televisi misalnya, yang kadang tidak begitu sesuai dengan perjalanan mimpi dari setiap masyarakatnya. Bahwa inilah arti sebuah kemerdekaan, inilah artinya sebuah kebebasan. Tapi selalu ada keluh kesah dari masyarakatnya. Begini-begini, yaudah sebagai seorang penyair ya tetap saya bermain dengan bolpen saja. Bagaimana menyuarakan inspirasi yang mereka inginkan. Keluasan yang Mbak Sandra peroleh dengan mampu mendekatkan diri dengan orang yang berbeda, generasi yang beda angkatan, lalu mungkin juga strata sosial yang berbeda, itu tumbuh dari mana? Dari hati tentunya. Itu saya nggak bisa pengkiri bahwa sebagai seorang beriman, saya pikir bahwa tidak selamanya kita hanya memfokuskan diri untuk berdoa. Saya menggunakan metode bahwa walaupun kita berdoa, tetapi kalau tindak pandu kita terlepas dari doa yang kita sampaikan juga saya pikir itu perlu dipertanyakan. Jadi saya segala sesuatu saya melihat dari hati. Saya sangat menghargai sekali hati bagaimana cara saya mendekatkan diri pada orang lewat tindak pandu yang saya mainkan, mungkin peran yang saya mainkan, mungkin saat saya sebagai seorang dosen, ya tempat saya sebagai dosen, penempatan diri saya sebagai dosen. Tapi kalau ketika sudah di luar itu ya saya akan memainkan peranan saya sebagai orang biasa saja. Toh saya mengatakan bahwa saya datang dosen itu kan kesempatan, bukan anugerah, kesempatan yang membawa saya sampai di situ kan. Jadi ya kadang mereka mengatakan bahwa, eh kamu itu dosen, kelakuannya nggak seperti dosen. Saya bilang lah, saya juga manusia seperti kamu. Nggak ada bedanya, cuma kesempatannya yang membawa saya sampai di dosen. Jadi sebagai manusia biasa ya, saya orang manusia biasa lah saya bilang kesempatan yang membawa saya. Jadi saya punya prinsip. Yang mutu begini Mas, saya ingin menjadi Alexa yang kemarin, hari ini dan esok. Alexa kemarin, hari ini dan esok. Nggak berubah dong tetap? Iya, artinya nggak berubah. Ketika kemarin kan saya orang biasa. Sekarang juga saya biasa. Suatu saat kalau saya diberi sebuah kehormatan ya saya biasa saja. Buat apa harus saya membalikan fakta gitu kan. Jadi nggak usah lupa diri, kalau saya prinsip pribadi. Itu malah yang memberi keluasan Mbak Sandra untuk bisa masuk kemanapun. Kemanapun, syukurlah sampai hari ini saya diterima. Untuk kegiatan-kegiatan itu kan pasti ada kosnya ya, atau ada biayanya lah, atau ada kegiatan yang butuh dana dan sebagainya. Selama ini Mbak Sandra melakukan itu karena punya penghidupan sebagai dosen, atau ada yayasan, atau ada kelompok tertentu yang berjuang bersama. Karena ini misi mulia kan, menjadi suara untuk orang-orang yang nggak pernah bisa bersuara. Baik. Kembali lagi bahwa modal saya adalah satu keberanian. Keberanian, lalu yang kedua adalah hati. Oke. Visi yang pertama bahwa bagaimana niat saya itu tersalurkan. Nah, berbicara mengenai, kalau tadi Anda menyinggung bahwa ada yang men-support, nothing. Oke. Di sini saya menggaris bawah-bawah, nothing. Hanya ada semangat. Semangat, semangat satu adalah semangat ini, yang ada di buku saya. Eroi. Eroi adalah semangat kepahlawanan. Eroi itu apa artinya? Pahlawan. Pahlawan, bahasa tetun. Bahasa, ya, eroi ini bahasa portugis, tapi kita, bahasa tetun juga dibilang eroi. Ini yang mendasari saya. Saya pikir bahwa begitu banyak yang meninggal, apa pahlawan yang meninggal untuk Tana Timor Leste, dibayar dengan darah, tulang-lulangnya berserahkan sampai saat ini belum terkumpulkan, masih berkeliaran. Nah, apa salahnya sebagai generasi penerus yang hanya menikmati kemerdekaan, saya melakukan sesuatu dengan hati. Oke. Itu saja prinsip saya. Jadi, kalau siapa yang mau menilai bahwa, oh, dia pasti di-support sama si A, si B, saya mengatakan bahwa saya datang dengan hati. Dan keberanian yang tadi di buku. Amin, itu saja. Kalau untuk semua resiko yang mungkin hadir, ya, atau yang Mbak Sandra alami selama ini untuk memperjuangkan, itu kan perjuangan yang tidak mudah dan pasti banyak orang yang akan merasa terganggu, ya. Pernah mengalami resiko tertentu untuk perjuangan-perjuangan itu? Secara pribadi sebagai seorang sastrawan. Apa ya, kendala yang saya hadapi bahwa banyak orang yang belum mengetahui bahwa siapa saya, ya. Di Timor Lesa sendiri, saya orangnya tidak pernah mengatakan bahwa ini saya. Tidak. Bahasa ini saya akan bungkam. Dan saya selalu percaya bahwa kebenaran akan menang suatu saat. Biarlah, apa ya, alaminya akan membawa dan mendeteksi bahwa siapa Alexa. Setiap kali kalau saya bermain vokal, ada juga sih yang mungkin si A, si B, itu ya lumrah lah sebagai seorang penyair. Inilah tantangan. Dan saya merasa bahwa itu adalah angin lalu. Dan ini akan memberi saya semangat kekuatan baru lagi untuk melahirkan karya-karya. Ada yang mengatakan bahwa, oh, itu kan masih keluarga dengan proko merdekaan. Saya bilang, itu penilaian kamu. Tetapi dari hati saya tetap mengatakan bahwa naluri perasaan, naluri seorang anak yang merasa kehilangan ayah pada saat perjuangan itu. Saya merasa bahwa saya juga punya dalih untuk memberikan sumbangsi pemikiran, sumbangsi kekuatan, walaupun hanya lewat sebuah siair. Dan upaya itu terus dilakukan meskipun resiko yang Mbak Sandra hadapi. Yang membuat Mbak Sandra gigih dengan perjuangan ini, selain tadi ya ingin punya jiwa yang kepahlawanan itu, ada hal lain yang membuat Mbak Sandra ingin pada saat tertentu harus dilanjutkan? Saya punya satu prinsip lagi bahwa tantangan bukan untuk dihindari, melainkan harus dihadapi. Ini menjadi satu kekuatan dalam hidup saya. Saya merasa bahwa inilah saatnya. Saat kita semakin ditantang untuk menghadapi dunia ini, jangan takut. Anggap saja bahwa ketika kita datang dengan hati dan jiwa yang bersih, saya rasa dunia akan sepakat bahwa mari kita maju. Oke, kalau ngomong soal tantangan sekarang, Mbak Sandra kan mengalami dua era ya. Ketika Indonesia ada di Timur Leste dan sekarang di Timur Timur, dan sekarang Timur Leste merdeka. Tantangan apa yang sekarang nyata ada di Timur Leste dan menurut Mbak Sandra perlu dihadapi? Atau kan tadi nggak bisa keluar dari tantangan ya, kemudian bisa menemukan hal baik yang kemudian bisa dijalani bersama. Tantangan apa di Timur Leste sekarang? Saya rasa bahwa tantangan tergantung pada pribadi ya. Semua peluang itu ada. Cuman kesempatan kalau kita nggak membuatkan dengan baik, saya rasa bahwa itu akan menjadi tantangan bagi kita. Tetapi selama kalau kita merasa bahwa tantangan ini adalah sesuatu kehidupan yang harus kita lalui dengan hati dan perasaan. Yang harus dilandasi dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu luar biasa. Itu adalah satu-satu kekuatan menjadi satu kunci utama. Jadi kita juga harus punya keberanian tentunya. Harus disiplin. Disiplin dalam hal apa? Yang sangat luas. Bahwa kita harus disiplin pada diri sendiri. Ketika kita udah menempatkan disiplin dalam diri sendiri, bagaimana kita mau menggapai sebuah kemenangan. Saya rasa ya perlu. Perlu adanya persiapan-persiapan. Kita harus menyiapkan diri lebih-lebih dunia pendidikan itu yang harus kita geluti dengan baik. Agar target-target yang ke depan kita merasa bahwa itu adalah tantangan. Saya pikir kita akan telusuri dengan baik. Kan sebagai dosen berarti mengalami dan mengikuti perkembangan pendidikan di Timor Leste. Tahapan-tahapannya menuju ke arah yang baik pasti sekarang ya? Ya sekarang Timor Leste tidak artinya dia tidak bangkit sendiri. Tetapi banyak negara-negara tetangga khususnya Indonesia juga, Portugal, Brazil, dan beberapa negara lagi yang saat ini sedang bahu-membahu untuk mempersiapkan human resource-nya ke depan. Dan itu bagaimana mempersiapkan generasi muda dalam membangun negara Timor Leste sendiri ke depan. Dan tantangannya kan nyata, lalu punya pengalaman dan sejarah yang mungkin kelam. Lalu sejarah bagi masyarakat di Timor Leste dan juga bagi Mbak Sandra, seperti Santa Cruz 91 itu sekarang diposisikan sebagai apa? Diposisikan sebagai sebuah story. Itu sejarah ya tetap sejarah. Itu biarlah menjadi peristiwa kelam. Ini menjadi satu pengalaman, ya tentunya semua negara mempunyai kisah ya. Tapi ke depan kan tidak mungkin kita menjadikan sejarah ini sebagai pengalaman pahit yang akan dibawa terus untuk melakukan sesuatu yang prospek ke depannya akan menjanjikan. Berarti tidak move on, betul. Tapi ketika kalau kita menjadikan pengalaman atau kepahitan hidup itu sebagai sesuatu pelajaran, saya rasa bahwa hikmahnya akan kita peroleh bahwa, oke lah, forget. Kita lupakan ini, tetapi bukan melupakan untuk tidak berkena, tidak tetap kenang di hati, tetapi ini menjadi satu history dari sebuah negara untuk tetap diembang oleh generasi muda bahwa perjuangan yang kita nikmati sekarang itu dari hal-hal yang pernah menyakiti masyarakat ini sendiri. Jadi sebagai batu, sebagai apa ya, sebagai batu loncatan saja. Bahwa perlu digaris wawahi bahwa perjuangan ini dibeli dengan darah, air mata, kematian, dan segala sesuatu. Jadi harus dihargai bahwa apa yang ditinggalkan oleh para leluhur, para pahlawan yang sudah mengorbankan dirinya sebagai generasi muda, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Tidak mengulangi lagi seperti itu. Tidak boleh mengulangi lagi. Dan harus menjaga bahwa ketentraman bangsa perlu campur tangan dari generasi muda yang bertanggung jawab, yang memiliki dedikasi tinggi, harus mencintai budaya dan bangsa yang luar biasa. Ada, saya hanya penasaran saja sih, ada perasaan tertentu tidak dari masyarakat Timor-Leste kepada orang Indonesia? Ataukah ada ketidaksukaan, ataukah seperti biasa saja, atau ada dendam, atau apa? Untuk saat ini ya? Seperti saya sekarang berbicara dengan Anda. Tidak ada masalah. Kalau tidak ada, kalau ada tidak mungkin hari ini kita dua bisa berbincang di sini kan? Nah, itu pun akan terjadi sama masyarakat Timor-Leste saya pikir. Nah, tidak ada lagi gap-gap seperti itu. Artinya kedewasaan masyarakatnya tumbuh ya? Sangat, sangat, sangat. Bahwa ada sejarah kelam, tapi sejarah kelam itu ya sudah. Kita harus melangkah untuk melihat sesuatu yang lebih baik ke depan. Betul sekali. Dan relasi itu dijaga ya? Betul sekali. Sampai detik ini pun ya silaturahmi itu selalu ada. Persis. Ya teman-teman dari Indonesia masuk keluar, seperti itu. Kita juga begitu merasa bahwa di rumah sendirilah. Pulang balik rumah, pulang lagi itu aja. Tidak ada lagi peristiwa kelam itu dibawa-bawa tidak. Seperti itu, enggak lagi. Dan kita berharap bahwa ke depan kerjasama yang luar biasa antara Indonesia dengan Timor-Leste ini akan menjadi sebuah momen yang luar biasa. Agar kebebasan, kebebasan dalam menikmati kemerdekaan antara kedua negara bisa terjalin dengan baik. Baik dalam segala sektor pendidikan, ekonomi dan segala sesuatu bisa kita doakan saja bahwa kedua negara lebih-lebih pemimpin kita bisa tetap bersama-sama membuat program-program yang luar biasa. Agar bisa dinikmati oleh kedua negara, terlebih masyarakatnya yang saat ini masih haus, dahaga, akan kebenaran, keadilan, dan rasa kemanusiaan yang mungkin saat ini kita masih perlu untuk diperjuangkan. Ada puisi yang menggambarkan suasana kegembiraan. Kalau tadi kan suasana yang mencekam ya, di Dili, 91, November. Ada puisi yang Mbak Sandra buat yang perlu kita dengar? Ada. Sebagai closing ini menarik juga untuk menjaga relasi antara dua negara yang tumbuh bersama meskipun ada pengalaman pahit ya. Betul. Masih berhubungan, puisanya berhubungan dengan dunia sastra ya. Mungkin kemarin Mbak Ruth ya. Ruth. Tidak pernah baca, tetapi saya pikir saya perlu baca lagi dia ini. Oke, boleh-boleh. Ntar, itu judulnya adalah Antara Penyair dan Puisi. Jadi itu saya pikir bisa merangkum para sastrawan sastrawati Indonesia dan Timor Leste untuk tetap gigih dalam memperjuangkan dunia sastra ke depan ya. Antara penyair dan puisi, Mas. Antara penyair dan puisi. Boleh, mau dibaca utuh juga dengan senang hati saya menginap. Oke. Saya akan menyimak. Baik. Gong melengking tegakkan jiwamu. Tampar mukamu dengan sebaris sajak. Cambuk punggungmu bersama baris-baris berikutnya. Pukikan sukmamu bersama baik demi baik. Jika sajakmu tak mampu melauti bumi Timor Lorosai, Kucurkan tikaman dadamu sendiri. Goreskan namamu pada tembok-tembok kehormatan bangsa. Ayo, tabuh genderang sekeras-kerasnya. Lantumkan siair-siair perjanjian kepada penjaga kelembutan dan peradaban. Nyatakan kalian anak-anak terbuang yang haus akan kebenaran dan keadilan. Ayo, dirikan rumah-rumah dalam sajakmu. Rumah-rumah darurat dalam batin penyairmu. Jangan sesalkan kaum birokrat yang mengurus perut dan beratnya. Jangan sesalkan para pakar diupah untuk mengunyah makanan abstrak. Ayo, bunyikan babadok. Gong seratus kali. Trompet keabadian dan seruling sepi. Hamili masa depan Timor Lorosai bersama siair dan eksistensimu. Bertaburan kita di jalanan bebas waktu. Dan biarkan mereka mencibir kekuasaan di atas penderitaan rakyat jelatan yang beranah. Terima kasih. Wah, luar biasa. Jadi berharap bahwa dengan puisi ini masyarakat sebagai kaum penikmat kemerdekaan itu ya manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk mengisi kemerdekaan yang ada. Jadi kalau orang berpolitik ya itu dunianya orang politik. Jadi kita masyarakat ya tetap aja jalankan hidup politik sebagai masyarakat menikmati aja apa yang ada. Jadi nggak usah memusinkan diri lah. Nggak usah ribet mencampur urusan A dengan B. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tahu intinya begini kan mas. Segala sesuatu yang kita lakukan tetap kan kita mainkan keringat kan, baru makan. Bukan hanya berharap gitu. Jadi sebagai bangsa ya. Tadi ada kata-kata yang kuat tadi. Kalau tidak mampu melauti tadi itu sekelahnya. Itu saya masukkan untuk membuat itu lebih nyata. Untuk membuat atau menyenangkan hati. Tidak perlu ini, perlu itu. Tapi perlu latih nyamanan diri. Segala sesuatu tetap saya mengatakan bahwa, saya rasa bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, maka semuanya akan terjawab dengan hati juga. Betul. Dan sesuatu yang disampaikan dengan hati. Yang disentuh itu hati yang lain juga. Pasti. Dari hati kembali ke hati tentunya ya. Seperti itu. Oke Mbak Sandra, terima kasih. Obrolannya menyegarkan dan membuat saya lebih berpikir ya. Apa yang harus kita lakukan dengan kemampuan yang kita miliki untuk melakukan perubahan-perubahan. Saya ada satu kutipan yang sering kali saya pakai dulu waktu di Jogja itu. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Itu miripnya tadi. Kalau kamu tidak mampu melauti, apa tadi kata-kata itu? Tidak mampu melauti bumi timur lorosa ya misalnya ya. Kucurkan tikaman di dadamu sendiri. Goreskan namamu pada tembok-tembok kehormatan bangsa. Artinya lakukanlah sesuatu supaya negara ini merasa bahwa kamu dihargai gitu kan. Jangan hanya berharap terus supaya negara bernikah. Tetapi setidaknya sebagai manusia yang menikmati tentang kehidupan yang sudah disiapkan oleh para pahlawan ini. Yalah, sebagai generasi muda khususnya. Mari kita membawa apa yang kita punyai untuk disumbangkan bagi negara yang merdeka. Dan mendampingi mahasiswa, menjadi dosen itu kesempatan mendampingi anak-anak muda terus-menerusnya. Betul, betul ya. Itu setelah lu. Terima kasih Mbak Sandra. Sama-sama. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Syukur-syukur bisa ke diri saya, ketemu teman-teman saya di sana. Terima kasih untuk Kompas.com yang sudah mengundang saya ke sini. Sama-sama Mbak Sandra. Sama-sama Mbak Sandra. Sama-sama Mbak Sandra.